Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini jawabannya, Pak Tadis untuk kelihatannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yang Pak Hilman ceritai sayangi Seluruh teman-teman hija Yang mudah-mudahan semua langkahnya ke tempat ini Berakuti oleh Allah SWT Dan kita berharap semua Siapapun diantara teman-teman yang hari ini Sedang punya keberisahan Sedang punya kesulitan, sedang punya masalah InsyaAllah pulang dari sini Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahan Baik Teman-teman apa kabar? Semuanya sehat? Alhamdulillah Bagaimana sudah ada perubahan? Baik Baik Teman-teman yang bersayang Allah Pertama kita bersyukur kepada Allah Sore hari ini Dari sekian banyak yang beraktifitas Kita semua diberikan oleh Allah untuk menerima kasih Dan mudah-mudahan Kita Menjadi hamba Allah yang terus Tidak pernah berhenti Tidak pernah kuas Tidak pernah kona'ah dalam urusan ilmu namanya Hati-hati ya Kona'ah itu ada dua Satu Ada kona'ah dalam urusan materi Dua Ada kona'ah dalam urusan non materi atau akhirat Kalau urusan materi Kita penting mendapatkan kona'ah Eh Bisa Teman-teman dikasih Rezeki Atau penghasilan pekerjaannya Yang diterima hari ini Itu pasti yang terbaik Maka perlu kona'ah Teman-teman dikasih wajah yang begini Ya udahlah Tidak ada ya Udah emang sakit wajah Ya syukur ya Jadi ada kona'ah disitu Tapi kalau urusan ilmu Itu tidak boleh kona'ah Jadi kalau teman-teman diajak oleh orang lain Untuk tali Jangan bicara Aduh Bundan Habibullah Terus cekap Ya Bundan Jangan Justru kita itu harus Harus merasa Kurang terus dengan ini Bahkan Imam Syafiq yang nabi Allah'u bantu itu Punya guru Namanya Imam Malik Imam Malik itu punya kitab Namanya Alun Wattah Apa nama kitabnya? Alun Wattah Siapa yang mengharap tadi? Imam Malik Siapa muridnya? Imam Syafiq Imam Syafiq itu Sebelum belajar dengan Imam Malik Sudah hakam kitabnya Al-Wattah Jadi belajar dengan Al-Wattah Tapi kitabnya Imam Malik sudah Hakam Sudah hakam Yang pun itu luar biasa Ketika ada orang yang bertanya kepada Imam Syafiq Tentang baru puasa, baru siap Imam Syafiq menjawab bahwa Al-Wattah 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 Tadi aku ditanya Orang-orang yang sedang semangat belajar Mohon maaf Di antara orang yang semangat baru belajar itu biasanya Undung ke buku Cara belajar itu Bahkan mohon maaf Al-Wattah 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 Seminggu tujuh kalim aja Kok ngoyak ikhwan makhluyatan banget Ahli baju semua Amin Kok Ustadz bisa tau Matanya mempengaruhi Ke ikut awam Luar biasa Tapi mohon maaf Ketika temen-temen ikut kalim Merendahkan hatinya Kosokkan gelasnya Agar apapun yang temen-temen dapatkan kali ini Bermata agak lebih baik Maka pertama Akhirnya pengajarkan temen-temen Kita ini harus bersyukur Harus apa? Bersyukur Allah Sobun dan akhirnya Berapa banyak orang Yang mungkin tidak punya kesempatan sama dengan temen-temen Setuju atau tidak Berapa banyak orang yang beraktivitas Tidak diberikan kelembutan hati Untuk bisa nunggu di tempat ini seperti ini Maka Walaupun temen-temen jauh datangnya Mungkin pancer Mungkin banyak orang-orang datang ke sini Banyak atau tidak? Banyak 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 Bersok Nah Ketika kita lihat temen-temen Ini cara kita bersyukur kepada Allah Ini penting ya Saya kasih pelajaran sedikit Bagaimana Bagaimana Dalam hidup ini temen-temen Kelihatan ya? Enggak kelihatan Ini juga ditulis dari Ahil mana Ayo Ayo kamu bisa bertiga Ahil mana Nah Misalnya Pak Tua Ijelaskan Tua Baik Siapa namanya Siapa namanya? Siapa namanya? Jalunya 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 dari Belum? Belum Belum Apa masalahnya? Ayo 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 Kendoakan ya Mudah-mudahan Yang dihapus tadi Segera dihapuskan Masalah Oke Dan Diberikan video yang terbaik Baik Temen-temen Dalam hidup ini Ada dua istilah Kalau bicara sebuah itu Pertama Ada yang disebut dengan syukur Yang kedua Syukur ya Yang kedua Ada yang disebut dengan syukur Apa yang pertama? Syukur Yang kedua? Syukur Syukur Coba Ahil mana mau tanya Ada yang tahu bedanya apa? Ada yang tahu Ada yang tahu Dia tahu ada harganya loh Nama bedanya Ini bagus Ini bagus jawabannya Apa tadi? Siapa namanya? Yoga Yoga Itu dari mana ya Kak? Tentu Masyarakat Masih jauh bukan ya? Masih jauh bukan ya? Belen-belennya apa? Belen-belennya apa? Alis sama doma Bersambungan 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 Baik teman-teman Syukur Itu artinya Ini paling tak paham ya Dua kalimat ini Itu diambung di Fidir Faji Syakharo Syakharo itu artinya Terima kasih Apa teks itu? Apa teks itu? Masih Kurang di Ampal Ternyata Teks itu terima kasih Jadi Syukur dan syakur itu terima kasih Tapi beda objeknya Kalau syukur Itu berterima kasih kepada Allah Dengan sesuatu Yang memahamiakan daripada kita Itu syukur Misalnya Nanti Antum Yang lakwat Punya suami yang soleh Senang apa enggak? Enak 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 Ketika Nanti Yang lakwat Punya suami yang soleh Kemudian berterima kasih kepada Allah Itu namanya apa? Syukur Syukur Ihwan Antum pengen Punya istri yang cantik Pengen Yang menjawab Kak Syukur Oh Kurang-kurang Nanti Antum Bisa dikasih Istri yang cantik Tapi Bentar ya Cantik Ternyata Jirek Ternyata Ternyata Aku berterima kasih Dengan istri yang sakit Yesus Itu namanya Syukur Tapi Ada yang lebih tinggi Daripada Syukur Namanya Syakur 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 itu Tetap berterima kasih kepada Allah Walaupun kondisi yang dihadirkan Tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan Syakur Bisa Bisa Yang aku Nanti aku menikah Kemudian Dipunya suami Seperti Fir'a'amun Mau atau tidak 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 Terima kasih kepada Allah Banyaknya ahsyah ketika dihadirkan Tidak Maka itu namanya Syakur Ya Syakur Sama Misalnya yang niwan Ankhut juga nanti dikasih istrinya N fuel iba Yang mungkin tidak cantik cantik banget lah Ya pokoknya yang begitulah현 Tidak Enak Ya, gitu lah Gak jelas Nah, tapi teman-teman tetap menerima itu Itu namanya syakur Nah, sekarang Ayo makanya Teman-teman sudah masuk pada level yang mana Apakah baru sekedar syukur Atau sudah masuk pada level syakur Atau mau maaf, jangan-jangan belum dua-duanya So, ustadarnya Kita ini lebih banyak Lebih banyak meneluh Atau lebih banyak menerima Dengan apa yang baru hadirkan Padahal mohon maaf ya Kalau ada satu ayat dalam Al-Quran Yang mengajarkan kita untuk meneluh Maka Ahiman akan menjadi orang pertama yang paling banyak Tapi demi Allah teman-teman Dari 6832 ayat dalam Al-Quran Itu tidak ada satupun ayat Yang Allah minta kita untuk meneluh Tidak Bahkan dalam ayat itu Allah minta kepada kita La tahsa zaman bersedih La tahaf zaman takut Sekarang pertanyaan aja lah Apa sih yang selama ini Apa sih yang selama ini kita takutkan Apa sih yang selama ini kita berisahkan Maaf-maaf Bisa jadi Sebenarnya Kesulitan, keberisahan, ketakutan dalam kehidupan kita Bukan karena kondisinya Tapi cara kita menyikapi kondisi Sehingga kemudian kita merasa Paling berisah Yang membedakan orang yang bersyukur dan tidak bersyukur Itu cuma sebut pandang saya Contoh Satu kali ada cerita Cerita tentang Suami istri Tentang Suami istri Ada dua pasangan Suami istri pertama Naik motor Suami istri yang kedua Naik mobil Pertama naik apa? Kedua naik apa? Masya Allah Ternyata masing-masing pasangan Itu cerita istrinya kepada suaminya Pasangan pertama yang naik motor Cerita sama suaminya Pak Cepakan Si tarik Pak Ya kenapa ma? Beda Kenapa ma? Kenapa ma? Pak Coba ya Kalau kita punya mobil Lebih enak daripada naik Naik loga Atas kuang itu Mama emangnya enaknya naik mobil itu apa? Enak apa naik mobil itu Kalau hujan Gak hujan Kalau panas Gak kepanasan Dan yang paling penting Diksih Mama gak Kadang-kadang kalau naik motor Makannya di rumah Merah Dpk pengajian Atau-abu Itu yang naik apa? Naik loga Eh teman-teman tau gak? Ternyata suami istrinya yang naik mobil pun Istrinya cerita sama suaminya Katanya naik mobil Sambil suaminya nyutil Istrinya disamping Kata istrinya Ayah Kan 6.5 Kata suaminya Bunda Emangnya naik motor itu enaknya apa? Enak ayah Kalau macet Bisa selam selimut Bensin Irim Dan yang paling Dikit bunda Cemburu adalah Kalau naik motor Bunda bisa meluk dari belakang Sambil Kata si suaminya yang si ayah Emang telah mobil gak bisa Gak bisa Ayah Aku masuk Diharap lah Itu kan Nampaknya Bersalah Loh Dari Belakang Kecap Kecap So ini Simpel tapi nyata Betul Simpel tapi nyata Ternyata Yang membuat kita Tidak pernah Pandai Besyukur itu Bukan kurangnya Kondisi kehidupan kita Tapi Sudut pandai kita Yang selalu Merasa kurang Dengan kondisi setuju tidak? teman-teman yang awal, kan sakit tiap hari datang ke undangan tiba-tiba, karena tiap ibunya sibuk ke undangan kalau mau air nama di usia-usia segini kan lagi banyak di saat yang lari ke undangan, orangnya datang, kayak catering makanya, nyobaan, enak catering, enak catering tapi suka merasa gini, ah iya, si entah kawin ya nah, orang itu korek-korek, kita setiap hari datang nah, teman-teman saya suka, suka begitu padahal, mohon maaf, tidak ada satu kondisi apapun yang dalam kehidupan kita, menyelirkan kita kecuali suatu pandang kita yang tidak pernah tahu apa hikmah yang Allah memberikan kepada kita cerita lain, suatu kali ada seorang suami dan istri juga di rumah mereka lagi duduk, si suaminya lagi duduk kemudian, di depannya ada beja si suaminya itu kemudian menuliskan tiga hal yang sedang dia alam di tahun-tahun kebelahan diatis satu ya Allah ya Allah saya selesai si suaminya setelah tulis kemudian suaminya itu ketiduran sampai pulpennya jatuh kertasnya kebuka ketika malam hari istrinya melihat kemudian membaca kemudian tulisan itu semua yang dibaca kata istrinya dibalikin itu kertasnya yang kosong di belakangnya kemudian istrinya menulis Alhamdulillah satu ya Allah suami saya tiga bulan kemarin di PHK tapi saya bahagia suami saya di PHK dalam keadaan sehat karena begitu banyak orang yang selesai dari pekerjaannya dalam keadaan yang sakit yang kedua ya Allah anak saya kemarin kecelakaan menghabiskan penyakbian tapi saya bahagia ia berusaha cuman kendaraan saya sedangkan anak saya tidak ada cacat sedikit yang ketiga ya Allah ayahnya suami kemarin memang di operasi biayanya besar tapi saya senang ya Allah karena di sisa usia ayah saya saya masih bisa memberikan yang terbaik buat ayah saya seorang pesan mau tanya engel yang pertama dengan yang kedua beda atau sama? beda tapi kejadiannya beda atau sama? sama kejadian yang sama engel yang berbeda tergantung bagaimana sepertangan kita melihat maka pesan pertama ahilman ke teman-teman di pertemuan ini ayo kita berbanyak untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melihat semua yang terjadinya yang terbaik dalam kehidupan kita ayo tidak tahu pasti ya cuma mungkin diantara teman-teman ada yang sedang bekerja mungkin sedang galop dalam pekerjaan mungkin ada yang baru putus ada? atau baru diputusin atau baru diputuskan atau baru ditinggalkan di bubukun sehingga oreo ditinggalkan sebutu sakitnya teman-teman ketahui lah dibanding apapun yang untuk datangkan kepada kita pasti ada yang terbaik yang kita tidak pernah tahu apa itu bedanya sekolah dengan kehidupan dunia ini dalam urusan ujian cuma beda sebut pandangnya saja kalau di sekolah dikasih pelajarannya dulu baru kemudian ujian kalau dalam kehidupan ujian dia dulu baru kemudian pelajarannya beda kan? kalau di sekolah pelajaran dulu baru kemudian ujian kalau dalam kehidupan ujian dulu baru kemudian pelajaran mudah-mudahan teman-teman tetap dikuatkan oleh Allah SWT dan menjadi orang yang mandai bersyukur dalam kehidupan ini insya insya baik hari ini kita bicara tentang I love you unlimited berarti kita bicara tentang love tentang apa? ada penghapus? baik baik kita bicara tentang apa? love love itu apa? love apa? hati anak dan cinta cinta nama? love berapa akhirnya so coba tunjukkan keahiman atau ceritakan keahiman satu definisi yang bisa diambil yang namanya cinta cintanya nama? ada yang mau? satu kotak dua iwan iwan biasanya iwan paling kita cinta apa? cinta 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 ada yang mau satu orang mendefinisikan kakak yang kayak jalan-jalan 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 jalan siapa yang tau rio rio dari mana? dari bogor dari bogor oke baik oke ini mungkin cinta itu gak ada di bogor ini nih cinta itu kalau untuk karya apa sih karyon? cinta itu perasaan yang dimiliki oleh setiap insan dimana gula-gula gula-gula sih gak? gula-gula sih gak? gula-gula sih dong gula-gula aja cinta itu perasaan yang dimiliki oleh setiap insan dimana ketika perasaan itu dimiliki dimiliki oleh setiap insan itu akan menghentikan kerja lainnya tetap lagi ya abu-abu ya ya jaga deh kamu ya hehehe jadi anum cintanya itu kita berapa oke ada orang yang bilang cinta itu cinta itu rasa betul ya nah terus cinta itu apa? kasih sayang ada yang cinta itu apa? pengorbanan ada yang bilang gitu? cinta itu apa? ada yang bilang cinta itu apa? putaan 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 untuk orang yang tidak bisa melihatnya hahaha terus pokoknya berbagai definisi itu banyak cuman kalau akhirnya bisa di definisikan cinta itu samudera lautan yang kedalamannya tidak bisa berukur hahaha 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 ustad iya iya saking banyak yang pengertian dan definisi tentang cinta tidak ada satu definisi pun yang bisa mendefinisikan cinta itu cuman Robbie Williams itu pernah nangis dalam sebuah lagunya let's love be apa gitu ya hahaha let's love by artist energy katanya cintailah cintailah seseorang itu atau bukanlah cinta itu dengan energi dalam diri jadi kalau boleh ahir man sampaikan cinta itu sebenarnya energi energi apa ustad energi yang bisa dirasakan oleh setiap orang cinta itu bisa merubah yang sulit jadi mudah cinta itu bisa merubah yang susah jadi mudah cinta itu bisa merubah yang jauh jadi dokat cinta itu bisa merubah yang umit jadi sutradara betul atau tidak sabar sekali hari ya berapa kali hari ini tuh seringkali ceritakan ya teman-teman mudik setiap tahun mudik setiap tahun kalau dia pikir-pikir kan jauh kan biaya yang banyak tapi kenapa teman-teman tiap tahun mudik lagi berakan lagi karena ada apa cinta cinta kepada siapa orang tua pengen ketemu kakak adek buah teman-teman cinta itu yang umit jadi sederhana bisa mudah teman-teman punya pekerjaan berat-berat banget jodesnya ah gimana caranya biar gampang cintai pekerjaannya maka akan mudah menjalannya setuju atau tidak akhir jaman tadi jam 2 baru selesai ceramah di parung parung jauh kan jauh kan jauh kan jauh 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 kan jauh kan kalau jadi pikir asal males ke pokok rute tapi karena cinta itu jadi mudah seakan-akan yang jauh jadi dekat yang lebih jadi sederhana betul atau tidak teman-teman datang ke sini pengorbanan jauh bener bener kenapa datang ke sini cinta hal itu yang cinta kasar tapi cinta itu hanya cinta maka ya yang umit jadi sederhana yang berat jadi yang susah jadi mudah betul kan bahkan kalau mau lebih panjang lagi jadi kucinta mah lu bodoh jadi piritan betul kan so teman-teman bahasa Indonesia kirainya lima lima tapi suruh bikin puisi wuh langsung ayo lakai nama kamu siapa misalnya ilan berbuat cocok nama kamu tuh cocoknya dinan kok bisa iya dinan pahir iya kadang-kadang aku cinta jadi pinter lalu nilai indonesia kelima jadi pinter bisa sejuh kan ada aja cara yang umit bisa jadi luar biasa itu karena cinta nah makanya dalam hidup ini aku berikan cinta kepada siapa pun sejuh kan nah cuma jangan sampai keliru cinta itu datangnya dari Allah maka semua yang datang dari Allah harusnya membawa kebaikan dalam hidup kita maka kuasnya adalah kalau teman-teman seringkali menggunakan kalimat cinta tapi membawa kepada sesuatu yang menjauhkan dari Allah itu namanya bukan cinta itu namanya sebaliknya daripada cinta itu namanya last mafsu siapa lagi ya kalau teman-teman saling mencintai diantara mahrum kemudian ketika rasa itu muncul jadi energi tapi membuat teman-teman malah jauh dari Allah melakukan hal-hal yang beratnya oleh Allah melakukan sesuatu yang barangkali Allah murka dengan perbuatan kita itu bukan cinta itu namanya nafsu karena cinta dari sananya itu pasti mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita maka di dalam kehidupan ini kalau kita bicara dengan temanya unlimited love apakah ada cinta yang tanpa batas itu? ada 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 3 unlimited love dalam kehidupan kita ada berapa tadi? 3 1 1 cintanya Allah udah hambanya 2 2 2 3 4 4 5 5 5 5 6 6 7 teman-teman Allah itu sayang banget sama kita serius bahkan dalam hadis dikatakan saat ini kasih sayang seorang ibu itu dikumpulkan di buka bumi maka demi Allah tidak akan ada yang semudah demi cintanya Allah kepada hambanya apa bukti Allah sayang sama kita? banyak apa bukti Allah cinta sama kita? banyak bahkan nama yang melengkap dalam diri Allah itu yang pertama adalah Ar-Rahman Ar-Rahim yang merupakan bagian daripada kalimat cinta Ustaz apa bedanya Ar-Rahman dan Ar-Rahim? Ar-Rahim itu cinta Allah yang tanpa batas kepada siapa Allah mau dia beriman mau dia tidak beriman mau seorang muslim maupun muslim kenapa ada orang yang dicintai oleh Allah? karena Allah punya sifat dan nama Ar-Rahman kalau Ar-Rahim itu cinta Allah yang terbatas kepada orang yang beriman saja makanya orang beriman itu dapetnya dua dia juga dapat Ar-Rahman dia juga dapat Ar-Rahim Allah sayang banget sama kita malah dan setiap banyak sayangnya Allah sama kita adalah Allah itu menutup air-air kita setuju? seandainya semua orang yang ada disini itu dibuka airnya oleh Allah maka entah seperti apa yang tujuh kita dihadapan orang lain kan yang membuat kita dihormati disenangi dihargai karena satu saja Allah menguntuk air-air kita dua cintanya Rasulullah kepada umatnya Rasulullah sayang banget sama kita bahkan ketika menjelaskan itu yang disebutkan dari disanya bukan tentang keluarganya bukan tentang harganya bukan tentang dirinya tapi yang beliau sebutkan siapa? umatnya 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 yang tidak pernah menatanku yang tidak pernah berjumpa denganku yang tidak pernah menyaksikan ku langsung tapi mereka akan datang dari setiap yang menjuruh muka bumi ini dan mereka akan berhitungan kepada umat umat bahkan kalau boleh pergi saya lihat antara buah ini ya abad dan usul itu israt itu agama yang sangat memudahkan saking mencintai kita sholat sholat itu kalau teman-teman sholatnya jauh bisa dijampak bisa dikursor wudu bisa dengan tayang sholat harus berdiri gak bisa berdiri bisa duduk gak bisa duduk bisa berbari gak bisa berbari isyarat gak bisa isyarat kenil mata gak bisa kenil mata di sholat terus biar gambar tapi ada garis wudu gak ada air bisa tayang gak bisa tayang bisa dengan isyarat sholat Allah Akbar saking Allah sayang sama kita diberikan kemudahan dalam Islam semua teman-teman suka dengan orang lain belum bisa nikah datang ke undangan datang ke lawe kalau ada orang di sana kuasa kalau gak bisa kuasa teman-teman berbanyak sedekah terus jadi luar biasa sayangnya Allah Rasul kepada Allah yang ketiga yang ketiga sayangnya ibu kepada anaknya unlimited cinta yang terbatas cinta Allah kepada hambanya cinta rasul kepada umatnya cinta ibu atau orang tua kepada anaknya sekarang pertanyaannya kalau dari tiga subjek ini menciptai kita tanpa batas sekarang pertanyaan kita adalah bagaimana cara teman-teman menciptai Allah sudahkah sama seperti halnya Allah menciptai kita atau tidak jangan-jangan kita selama ini menciptai Allah itu untuk menghidumkan sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surat at-taubah ayat 24 Quran surat at-taubah ayat 24 bahwa dalam dunia ini akan ada cinta manusia yang cintanya terkalahkan kepada Allah dengan hal-hal yang baik disebutkan dalam ayat itu ada empat hal yang membuat cinta manusia akan tergeser cinta kepada Allah itu akan dikalahkan di muka memiliki empat hal satu karena keluarga suami menciptai istrinya berlebihan istri menciptai suaminya berlebihan kita menciptai anak kita berlebihan hati-hati kalau menciptai itu berlebihan maka mohon maaf akan ada kesakitan-kesakitan dalam kehidupan kita yang berlebihan teman-teman menciptai seseorang yang belum saatnya di cintai dengan cara yang terbaik kemudian yang pergi dalam kehidupan kita maka akan banyak rasa sakit hati dan kecepatan dalam kehidupan kita maka biasa saja yang menciptai itu yang kedua akan dikalahkan dengan apa? harga berharga 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 itu yang bisa mengalami cinta kita kepada Allah setuju atau tidak? orang karena harga itu bisa berharga bisa sekitar adik-kakak ketika kecil mereka bermain bersama ketika besar mereka bisa dikalahkan apa biasanya? harta orang tua dengan anak itu anaknya bisa mengejarahkan ibunya karena urusan hari tiga tahun lalu itu ada kisah digalut ya kiri kampungnya Ahilman seorang anak yang memperkarakan ibunya ke pengadilan karena apa Ahilman? ibunya itu dulu saat si anaknya sekolah menggabarikan tanah singkat cerita ketika bapaknya meninggal penggabarikan warisan tanah itu kemudian jatuh warisnya kepada si anak itu apa yang terjadi? ketika si anak itu minta tanahnya dia berhutang ternyata tanahnya digadaikan oleh siapa? oleh itu Masya Allah karena perkara itu kemudian si anak membuat perkara pengadilan itu menuntut ibunya berapa tahun tentu tahunnya? enam tahun kejaraan maka disidangkan oleh pengadilan kemudian Hakim bertanya wahai ibu kenapa aku menggadaikan tanah yang sekarang menjadi waris untuk anakmu si ibunya menjawab wahai ibu Hakim sesungguhnya aku dulu menggadaikan tanah karena aku perlu untuk membiayai sekolah anakmu itu sehingga aku harus keluarkan tanah ini kemudian aku menggadaikan Hakim ketika mendengar cerita itu menangis sampai kemudian Hakim memutuskan hukumannya satu tahun kejaraan apa yang terjadi? si anaknya tidak terima kemudian bagi sampai terakhir si ibunya dituntut dengan hukuman tidak tahu kejaraan teman-teman urusan harta ini urusan yang bisa membuat seseorang kalau pencintaan berlebihan terhadap urusan harta itu bisa mengubah keinginan betul tidak? suami istri waktu awal pernikahan saling mencintai 10 tahun kemudian mereka bisa berpisah karena urusan apa? harta maka hati-hati mencintai hal ini yang ketiga pekerjaan teman-teman bekerja luar biasa sehingga banyak menarikkan urusan Allah dalam kehidupan yang keempat tempat tiga dalam surat ayat 24 kalau teman-teman lebih mencintai ini lebih daripada mencintai Allah rasulnya dan jika bisa dirimu maka maka tunggu saatnya Allah akan ikut campur dengan urusan bahkan kemudian kamu akan kehilangan kehidupannya sesungguhnya kalau teman-teman mencintai empat hal ini daripada mencintai Allah dan rasulnya dan orang tua kita maka kehilangan apapun ketika terlalu mencintai ini semua ini semua yang kita cintai dalam kehidupan kita tapi tidak akan pernah di bawah dalam kehidupan kita nanti kita mudah-mudahan sampai saat ini Ustaz belum pernah lihat ada orang yang meninggal punya mobil pancero pancero ini terlalu meninggal maut orang-orang bilang kalau dikubur lakukan pancero orang taruh kubur keluarga sama bisa mengantar maka kalau teman-teman boleh sedikit tahu ya di atas kisah yang paling luar biasa seseorang yang mencintai Allah dan rasulnya luar biasa itu keluarganya Yasir keluarganya Yasir Yasir bapaknya istrinya Sumaya anaknya Amar bin Yasir itu dikisahkan dalam sejarah mereka itu adalah keluarga yang mempertahankan kecintaannya kepada Allah sampai kemudian terbakar sampai kemudian dibanaskan bahkan Sumaya Sumaya ibunya Amar termasuk perempuan pertama yang syahid di jalan Allah kenapa? karena saat Sumaya tangannya diborong maksudnya digegang dengan barang api yang panas kemudian Abu Jal bertanya kepada Sumaya ya Sumaya siapa yang perlu ceritain? Muhammad atau saya? dalam waktu itu berarti Abu Jal kata Sumaya kata Sumaya demi Allah tidak ada yang lebih menjijikan dalam kehidupan ini kecuali mulut kecuali mulutnya Abu Jal Abu Jal itu sangat marah kepada Sumaya sampai kemudian itu dihutus itu dengan pedang yang menutupan kemudian di depan dihasil suaminya di depan dihasil suaminya kata Abu Jal siapa yang mencintai Muhammad atau aku? kata Sumaya walaupun pedang yang panas sudah sampai di perutnya beliau tetap menjawab diri Allah seandainya bahwa anjing itu ada di depan mataku maka melupu wajah yang berjahat ini lebih busuk daripada mulut anjing sampai kemudian di depan dihasil suaminya di depan Amar anaknya maka pulusan pedang yang panas itu ditusukkan ke dalam perutnya Sumaya maka Sumaya tercatat sebagai perempuan syahid pertama dalam Islam yang dengan kalimatnya mempertahankan kalimat Allah 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 kemudian Yasir suaminya saat melihat istrinya dia berada di tusuk dengan pedang yang begitu luar biasa gak kuat sampai anaknya merupakan kepada ayat 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 apakah harus kita menyampaikan yang tidak kita yakini tentang keciptaan kepada Muhammad agar kita dibebaskan dari siksaan seperti itu apa katanya saya jawabannya tidak kalau ada pilihan untuk aku meninggalkan Muhammad dan tidak menciptai Muhammad maka pilihannya adalah aku mati dalam keadaan sahib di jalan Allah subhanahu wa ta'ala maka seri kali teman-teman pernah mendengar ish kariman awbud syahidat hidup mulia atau dalam keadaan dari syahid ketika mengucapkan kalimat itu kemudian Allah pun menjawab nyawa Yasir kemudian amat dan Yasir juga sama itu dihurus dengan dan dengan barang api yang luar biasa dari barang hal mungkin kadang tubuhnya masih kuat masih muda dia masih disenggelar ketika mau sampai kesini pecahnya sampai kata aku jahat apakah kau mau ikuti ibumu kau mau ikuti ayahmu kau mau mati dalam keadaan pecah diatasnya apa kata amat ketika itu tidak ada yang mau cintai kejualanmu subhanahu wa ta'ala tidak ada yang aku cintai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala kata abu jahat maukah pendampi dia masuk ke dalam tubuhmu maka kemudian dia menjawab Muhammad pembohok Muhammad pembohok Muhammad pembohok sampai tiga kali maka abu jahat berteriak bebaskan amat bebaskan amat masya Allah ketika amat dibebaskan kemudian beliau berlari bertemu dengan Abu Bakar kemudian bertanya apakah rasulullah kamu ingin menyampaikan kata abu jahat kata abu jahat ya mwm maaf tadi aku mengatakan yang tidak sesungguhnya kepada Abu jahat karena pedang sudah sampai disini kata rasulullah kalau kau mengatakan cinta kepada Allah dalam keadaan kondisi yang seperti itu maka demi Allah hatimu apa yang kau rasakan Allah lebih tahu daripada apa yang kau ucapkan maka saat itu Ambar bin Yassir mengatakan Muhammad pembohok hanya untuk mengalami Abu jahat sampai kemudian dia dibebaskan dalam keadaan disiksa seperti ini sampai dikisahkan dalam sejarah Ambar bin Yassir itu wafat menjadi seorang pemuda yang terus mengikuti Rasulullah SAW bahkan dijadikan diantara keluarga keluarga ya yang akan mendapatkan kaplik rumah di surga salah satunya adalah keluarganya Yassir yang ada di surga kenapa? karena mencintai Allah melungi cintanya kepada siapa sekarang pertanyaan akhir manfaat teman-teman sekalian apa yang sekalian teman-teman bisa memberikan dalam kehidupan hidup untuk perusahaan Allah dalam hidup ini dari sekian banyak usia dari sekian banyak kesibukan berapa banyak yang sudah teman-teman mengkorbatkan untuk perusahaan Allah dan usia kalau saat ini mohon maaf ya teman-teman mungkin menahan dari sesuatu yang keliru dari dosa ketahui lah bahwa Allah memiliki balasan-balasan yang baik daripada Allah maka teman-teman yang disayang bawa bicara cinta itu bicara yang sangat luar biasa cuma tidak ada cinta yang paling luar biasa kecuali kecintaan kepada Allah SWT nah sampai nanti ada cinta yang terbatas kalau teman-teman mencintai ini ada satu praktek dalam kehidupan kita untuk bisa mengejapatkan perasaan cinta itu namanya nikah apa namanya nikah nah ini babnya babnya baru tersenyum nih beda lagi beda lagi bab nikah nanti dalam nikah ada tiga kejadian ini satu ada yang disebut dengan sakinah dua ada yang disebut dengan mawadah tiga ada yang disebut dengan profan cinta antara manusia itu tidak akan terjadi kalau belum apa namanya nikah nikah jadi kalau sekarang teman-teman bilang sama orang lain ihwan sama akwar sebelum nikah itu cinta palsu dan cinta sebut kamu yang paling cantik di dunia di dunia kita maka waks jelas pasti di fitnah di sana itu kamu laki-laki yang paling jujur setia tidak pernah menggirang-girang di dunia di dunia di dunia jadi sebelum nikah semua cinta itu hanya cinta yang biasa saja begitulah heka masya Allah kalau kita membahas tentang cinta memang so complicated ya benar-benar rumit tapi tadi katakan alhamdulillah cinta bisa membuatnya rumit bisa menjadi bodha tergantung dari zoom anda kita melihatnya oke bagaimana jaman untuk kita sekarang membuka sesi tanya-jawab untuk ihwan satu untuk akwar satu kalau terbatas kita akan siap-siap untuk maafin boleh yang depan satu yang akwarnya siap-siap ya Mangga silahkan siapa namanya Bintang bantus bersinar ya dari mana Bintang dari Bivou dari Bivou Masya Allah Mangga pertanyaannya Bintang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya yang bertanya tentang cinta unlimited nih Tadiya kepada Allah Rasul dan Allah ketika kita dalam proses mencintai dalam proses hijrah Tadiya ada ada nafsu yang menghalangi itu bagaimana Tadiya bagaimana cara kita menanggapi nafsu ketika kita dalam kesendirian kalau kesendirian kalau kesendirian tidak nafsu Bintang 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 oh itu saya orang-orang yang itu itu mana ya nafsu sendiri kalau lagi kesendirian gitu kan dia lagi proses hijrah kadang-kadang lagi pengen mencintai terlalu suka ada nafsu-nafsu yang mahal gitu bangga langsung terlalu kemari ketika kita dalam proses begitu ketika dalam iman kita dalam polon itu bagaimana cara kita simbolnya untuk meningkatkan iman kita kembali sedar dalam lingkungan, kita itu dalam sendiri oh gitu nanti nanti jadi ketika kita sedang proses hijraan kadang-kadang iman kita sekarang naik turun gitu ya nah ketika kita dalam sisi iman turun dan dalam sesuatu sendiri gimana nih cara kita untuk bisa meningkatkan iman kita lagi itu ya bintangnya jadi turun imannya turun ya udah naikin lagi gampang ya Pak kumaha sama-sama ya tentu sama kayak baterain lah di handphone baterain itu yang broadband itu bukan baterainya tapi power nya dalam tubuh manusia ada yang disebut dengan hati hati itu punya power namanya iman yang turun itu bukan hati nya tapi iman nya makanya harus di cas ketika hati kita sedang turun, berarti iman kita kita naikkan disebutkan dalam hadith Al-Iman fiyasifu wa yalukus iman itu kadang-kadang naik kebanyakan tur wa yaluham kadang-kadang yuk sembuh iya kemana itu Al-Iman fiyasifu bintawah walang iman fiyasifu bintawah walang iman fiyasifu bintawah iman itu naik dengan ketata iman itu turun dengan kemaksiatan maka teman-teman kalau imannya sedang turun bisa jadi maksiat yang lebih banyak daripada kebaikannya dihadapan Allah SWT maka caranya biar iman gak turun biar iman gak turun itu kurangi maksiatnya bagaimana caranya ketemu dengan aktivitas-aktivitas yang menjadi kurang dari maksiat satu cari tempat yang kemungkinan maksiatnya sulit disana masjid masjid kan iman mungkin maksiat kan kecuali mali kelopak maksiatnya persendalaman yang baru maksiat tapi kan sedikit sedikit ya cari teman-teman yang mungkin berbuat maksiatnya sedikit kurang cari aktivitas teman-teman yang sole makanya teman-teman di di masjid ini semuanya sole amin Allah di masjid kan sole ada kitaran luar biasa maka Allah pun bilang itu diantara 3 ciri teman terbaik satu ketika menatangnya semakin membuatmu lebih dekat denganmu sop teman-teman lihat kiri kanan inget dengan kolor inget dengan kutar coba lihat kiri kanan itu baru menatang itu baru menatang itu pengen dekat denganmu bahwanya pengen buru-buru maut gitu kan ada orang ya kan ada orang ya dia belum bicara tapi saat dilihat saja itu udah menjadi energi dalam biaya depan kita itu yang pertama kemudian yang kedua teman yang kalau bicara itu bicara yang membuat kamu menggembangkan dengan Allah cewek rewel bahwel tapi bahwa cewek cenderung kebaikan itu teman terbaik teman-teman kamu mau yang awal ketuaan ajal sukur bilang gini temannya deh sholat dulu yuk oke atuh kan masih kini aja jam 2 masih kini panjang sholat eh tapi kan kita gak boleh mengalirkan sholat oke atuh ya lebar lipstik tuh oh yuk kerep dipakai makin biasa yang baik untuk ingetin kebaikan itu cuman yang baik jaga kebaikan teman-teman haji tapi biasa kan pengertian Jumat sore atau Jumat siang ada pelajar teman hijau itu dia jadi yang pertama terus nge-tag teman-temannya yuk 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 kuih 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 bahwa aku gak punya akos aku akosin kamu gak usah alami aku gak ada teman ke tengah aku bc satu komba jadi bawel gak ada alasan kan iman kita ini seminggu ini gedrok apalagi mohon maaf kita lagi punya masalah lagi punya gelisah diajak kaji terus dengan teman yang baik dan ketiga teman orang yang sangat jauh denganmu mendoakanmu dalam dia dalam kata-kata gak pernah ketemu tapi dia doain kalau sudah punya orang seperti itu jangan baik-baik gak berat-berat jadi dia minta ya jangan langgi satu terlalu boleh sekali ya ayah satu orang ada? boleh dibantu silahkan silahkan sikat saja pertanyaannya langsung to the point sebutkan nama kemudian asalnya dari mana menggant silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh warahmatullahi wabarakatuh masaya siapa namanya? siapa namanya? indah indah jika pertanyaannya bagaimana cara menjadikan cinta kita kepada orang lain itu biasa saja? iya iya ah gimana ah makasih pertanyaannya memang kadang-kadang kamu itu mencintai luar biasa ya? iya gimana cara kita mencintai biasa-biasa saja? baik baik satu kalau kata imam ini akhirnya cintailah orang yang kamu cintai itu biasa saja karena satu saat satu saat nanti orang yang kamu cintai bisa membenci diri bencilah seseorang yang kamu benci itu biasa saja karena satu saat nanti bisa jadi orang yang kamu benci menjadi orang yang paling mencintai makanya yang pertama adalah ulangi what status itu maksudnya ya itu tadi jadi maksudnya adalah kita harus tahu bahwa cinta kepada manusia itu ada titik dimana kita akan semel akan mesel sama dia nah disaat itulah maka kita tidak boleh menggadaikan kesempurnaan cinta kita kepada Allah dengan cintai orang lain sebagaimana mencintai orang lain yang kedua yakinlah bahwa orang yang kita cintai itu tidak pernah ada yang sempurna betul tidak? teman-teman sampai hari kiamat kurang dua hari itu gak akan pernah bisa ketemu dengan yang sempurna karena kesempurnaan itu justru adanya dari ketidaksempurnaan dalam kehidupannya maka nanti bagus sekali itu ada yang disebut dengan rohmah ada rohmah rohmah itu adalah tingkat cinta yang paling tinggi saat seseorang menikah yang makin tahu kekurangannya makin mencintai dari orang lain itu namanya rohmah kalau sakinah itu baru sekedar tenang kalau mewadah itu baru sekedar cinta tapi kalau rohmah makin tahu kekurangannya makin mencintai pasangan kita kemarin ada viral video orang tua bapak bapak sama ibu-ibu tahu kan? yang ketika dia haji mau mau apa? mau ekstray, mau masuk itu gak boleh dipisahkan sampai sekarang keadaan foto-foto di Madinah itu luar biasa kita saling ngopi saling manjari makin tahu kekurangan makin mencintai itu namanya rohmah makanya kalau teman-teman jalan-jalan kesempur untuk kesempur ada menengah kakek 65 tahun jalan bareng pegang tangan nyebrang itu bukan itu bukan apa makanya teman-teman pokoknya cinta yang paling tinggi itu adalah makin tahu kekurangannya makin tunggu perasaan cinta kita cinta bukan karena kelebihan karena kelebihan yang ada itu hanya akan hilang dalam kehidupan yang seketika maka teman-teman ini di pelajaran dari ahiman kalau memetes istri yang bayi untuk dijadikan ibu diantara anak-anak kita ajak dia untuk hidup dalam keadaan selesai datang ke Iwana pulang mau mobil ibu lupa lubang lupak jasa dan kemudian ada yang lainnya kamu pas� ini naik apa enggak aku jalan kaki kesini enggak sebegitunya karena aku ingin mengajarkan kepada kamu ya nanti di awal-awal pernikahan kita gak usah punya apa-apa sampai nanti kita gak punya apa-apa Tapi mohon maaf ya, kalau teman-teman langsung menghadirkan sesuatu yang istimewa, hati-hati, ketika dia mencintai, saat kamu ada di atas, bisa jadi saat kamu di bawah, dia meninggalkan. Ada huap apa bisa ya? Nggak ada huap, abang diterima. Makanya pertama ini mohon maaf ya untuk para orang tua, perempuan, dimanapun anda berada, ketika ada laki-laki yang bertanya kepada anda tentang si laki-laki itu, jangan pernah bertanya di mana pekerjaan kamu. Tidak usah. Lebih baik bertanya, berapa penghasilan kamu? Tidak usah ya? Baru kamu menikmati ya. Jadi pertama, jangan pernah merasa cinta itu akan selamanya anda. Yang kedua, jangan melihat kesempurnaan yang ada. Yang ketiga, yakinlah bahwa di balik perasaan cinta kita, bisa jadi ada kesalahan dalam diri ini. Mudah-mudahan, keluar dari sini, teman-teman tidak mempunyai rasa cinta yang berlebihan kepada orang lain, tapi cinta yang berlebihan kepada siapa? Allah. Dan di sini. Mudah-mudahan, kita akan menjadi orang-orang yang diperkahi Allah. Jangan lupa tidak makasih untuk menikmati ya. Terima kasih.